Ini yang perlu digarisbawahi Karena saya seringkali Sebetulnya dalam hati miris Bicara paranormal Lalu kemudian Apa namanya, ilustrasi Misalkan di film-film itu Film-film itu kan ya Begitu menceritakan tentang kejahatan santet Yang dikeluarkan begini keris Padahal sadar atau tidak Ini kreator filmnya Sama dengan dia tidak cinta tanah airnya Betapa tidak Lu keris dilambangkan dukun sesat Lalu kemudian dengan keris ini Bisa ngirim santet ke orang Ini kan sama dengan mengolok-olok Nenek moyang sendiri Padahal di dalam sebilah Pokoknya ribuan keris Jutaan ribu keris yang pernah Diciptakan oleh sang maestro keris Itu tidak ada Yang dididikasikan Untuk membunuh Keris itu dididikasikan Untuk doa-doa yang terbaik Pilihan dan nasihat Sindiran Apa namanya Motivasi Kenapa? Karena di dalam Dapur Itu ada maknanya Lalu di dalam Keris itu ada dapur Ada pamor Dapur itu Apa ya? Ini tergolong keris apa? Itu namanya Nama keris itu namanya dapur Itu sudah ada maksudnya Terus nanti ada pamor Pamor itu juga ada Maksudnya Harapannya Jadi doa yang dipahatkan Jadi doa yang dipahatkan Dan tidak ada Satupun Keris itu yang Diciptakan untuk Menyakiti orang Karena nilainya adalah Doa-doa Ilahiyah Tetapi dengan bangganya Kadang kita Mewarisi cerita-cerita hoax Yang diwariskan oleh Belanda Diwariskan oleh Apa namanya Ya Belanda lah ya Dalam hal ini ya Terus kemudian Apa Difilmkan Yang katanya Keris empu gandring Sampai Tergunus dan membunuh Empunya sendiri Sebetulnya ini hoax Gak ada Gitu Apa namanya Seperti itu Contoh Tetapi kita senang Mendengarkan dongeng-dongeng Nina Bobo itu Sehingga kita Ada oknum-oknum Yang kemudian Membenci Terus dikaitkan Dengan hurofat Dikaitkan dengan Sisi-sisi Klenik Dikaitkan dengan Sisi-sisi Supranatural Betul Ada sisi Supranatural Supranaturalnya Betul Ada sisi Mistismnya Tetapi Mistism 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 Doa Spiritual Gitu Nah Untean doa Dan harapan yang baik Dari sang empu Yang kemudian Dengan memilih hari yang baik Lalu kemudian Memilih Bahan Yang baik Lalu ditempa dengan baik Lalu Dan kemudian Di Siti Koro Di Siti Koro itu disematkan Doa-doa pilihan Nah Jadi gak ada Seperti itu Nah ini Makanya kita harus bersyukur Tahun 2005 2005 Nah Ya 2005 Itu UNESCO itu Sudah Memutuskan Bahwasnya Keris itu Sebagai Apa ya Masterpiece Of Apa ya Ya pokoknya Masterpiece Keris Of The Oral Engitable Heritage Of Humanity Nah Seperti itu Jadi intinya adalah Intinya adalah Keris itu Adalah Warisan Budaya Tak benda Atau Non-bendawi Ada kalimat Non-bendawi Padahal kan benda Padahal benda Secara fisik Tetapi yang digarisbawa Itu ajalah Ingetable Non-bendawi Artinya UNESCO sendiri Dunia sendiri Mengakui Tidak hanya Bendanya Ini tidak hanya Materialnya Tetapi Di dalam Material itu Ada selubung Doa Kuasa Tuhan Yang disebut Yoni Sangat Sangat Mematahkan Contoh Nanti saya Tunjukkan Terima kasih Tidak Tidak